Persoalan penghutan liar memang telah menjadi persoalan klasik di sejumlah instansi pemerintahan. Ini untuk mempermudah proses pengurusan administrasi, maka dari itu kasus penghutan liar marak terjadi. Ketua Komisi ADPRD Surabaya yang membidangi bidang hukum dan pemerintahan Herlina Harsono Nyoto menilai keberadaan SSW di kota Surabaya masih belum cukup sehingga kejadian pungli rawan terjadi. Hal ini berdasarkan temuan Ombudsman RI masih ada penghutan liar di tingkat kelurahan dan kecamatan. Menurutnya pungli 0% di kota Surabaya masih belum terlaksana sebab masih ada aduan ke Komisi A soal pungli tersebut. Politisi perempuan Partai Demokrat ini mendukung pembentukan tim sapu bersih pungli seperti yang dilakukan di pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Timur. Asal tidak melanggar aturan, pihaknya setuju jika Satgas sapu bersih dibentuk di Surabaya. Yang kemudian oleh pemerintah kota juga saya melihatnya sudah ditindaklanjuti dengan memberikan sanksi ataukah pengetatan aturan-aturan yang ada terkait dengan pejabat-pejabat maupun PNS yang menjadi pelayan publik. Nah, sejauh ini saya melihat memang tidak dapat dikatakan 0% dari pungli-pungli yang masih mungkin ada. Pembentukan Satgas sapu bersih pungli selain bertujuan untuk optimalisasi pelayanan masyarakat juga untuk memperantas pungli yang masih ada. Pihaknya mengakui selama ini pemerintah kota juga sudah mengantisipasi pelayanan dengan sistem tatap muka antara masyarakat dengan pejabat yang ada yang mengarah pada praktik pungli maupun KKN yakni dengan menggunakan sistem pelayanan online. Namun sistem yang berjalan tersebut tetap harus dimonitor dengan baik. Pemkot memiliki PPNS dan inspektorat yang bisa menjalankan fungsi tersebut. Dari Surabaya, Eko Widodo, Arek TV melaporkan.